Muhyiddin M. Said terjatuh usai menyerahkan laporan ke Ketua DPR Puan Maharani dalam sidang Rpukaripurna Kamis 30 Juni 2022. Wakil Ketua Banggar DPR itu membuat semua peserta rapat khawatir akibat insiden tersebut. Kini Muhyiddin telah dievakuasi, guna mendapat pertolongan atas kondisinya. Muhyiddin merupakan anggota DPR Fraksi Golkar dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Pengusaha sekaligus politisi kelahiran 7 Oktober 1950 ini sudah menjalani karirnya di legislatif selama 4 periode, sejak 2004 hingga sekarang. Karirnya di organisasi cukup panjang. Muhyiddin dikenal aktif dalam memimpin berbagai macam organisasi. Mulai dari menjabat Ketua HIPMI era 1987 hingga 1991 hingga Organisasi Kemasyarakatan KNPI maupun Sayap Partai Golkar AMPI. Beberapa kali, Muhyiddin juga menjabat sebagai komisaris di berbagai perusahaan. Dalam legislatif, Muhyiddin dikenal banyak pengalaman. Jabatan mulai dari MPR, anggota DPR, bahkan kini duduk sebagai pimpinan banggar DPR. Terima kasih telah menonton!